Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam silaturahmi Baik dalam informasi part keempat tanaman timun yang kita tanam dengan sistem polybag Saya akan mengupdate beberapa hal Yang pertama kita akan mengidentifikasi gejala serangan hama dan penyakit Dan kedua kita akan melakukan proses penanganan yaitu proses pemengkasan Nah bagaimana proses-prosesnya Nah berikut kami informasikan Baik sahabat pencinta tanaman semua Inilah tanaman timun kita Timun Jepang yang saya lakukan proses penanaman Dengan sistem polybag Dan kita lihat sekarang tanaman timun kita ini sudah memasuki umur 29 hari Pasca penanaman dan ternyata setelah kami amati beberapa hari terakhir ini Ya tanaman timun kita ini ada permasalahan di daun ya Dan memang setiap kita membudidayakan tanaman Serangan hama dan penyakit itu tidak akan Pasti akan selalu menyerang Apalagi tingkat kondisi kelembaban udara yang sangat tinggi ataupun rendah Itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita Nah disini nanti saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua Kita akan mengidentifikasi gejala-gejala yang serang Gejala-gejala serangan penyakit yang terserang Terutama pada daun dan buah pada tanaman timun kita ini Untuk mempersingkat waktu berikut kami akan mengidentifikasi sebelum kita lakukan proses penanganan Baik, di depan kita ini sudah ada tanaman timun kita ya Tanaman timun Jepang kita yang sudah terinfeksi dari pengamatan kami Ini ada beberapa komplikasi penyakit antara penyebab yang disebabkan oleh jamur maupun yang disebabkan oleh bakteri Nah dari pengamatan kami yang tanam daun pada tanaman timun ini Terjadi bercak-bercak kering dan bagian tepi pada daun ini mengering Nah itu biasanya disebabkan oleh bakteri Santomonas campestris Yang mana gejala-gejalanya itu akan terjadi bercak-bercak pada daun Dan pada tepi-tepian daun ini akan mengering Nah ini adalah gejala serangan-serangan yang disebabkan oleh bakteri yang akibat tingkat kelembaban yang tinggi Dan biasanya juga ini disebabkan dari sumber benih yang tidak berkualitas baik Pada saat benih ini sebelumnya sudah terinfeksi gejala bakteri Sehingga proses penanaman selanjutnya itu masih terbawa oleh penyakit bakteri ini Nah seperti itu Nah yang kedua juga setelah kami amati ada juga gejala serangan yang disebabkan oleh jamur Khususnya jamur antraknos Yang mana gejalanya ini kita lihat sampai daun mengering seperti ini Pada ujung-ujungnya ini Dan biasanya lama-kelamaan akan menyerang Biasanya itu menyerang pada bagian bawah daun Dan otomatis apabila serangan daun ini terinfeksi pada tanaman timun kita Itu akan mengakibatkan tanaman timun kita akan menghasilkan buah yang kurang berkualitas baik Seperti ini hasilnya dan kita lihat rata-rata buahnya Ini saya bisa petikan satu pohon Buah yang dihasilkan itu tidak normal Karena pada daun ini terjadi gejala-gejala kerusakan daun Pada daunnya terjadi gejala-gejala kerusakan Sehingga mengakibatkan proses fotosintetis itu tidak sempurna Sehingga buah yang dihasilkan tidak normal seperti ini Nah ini dari pengamatan kami Dan hampir hanya beberapa pohon saja yang terinfeksi dari ini Seperti ini Dari beberapa yang kami amati Dan memang faktor utama ini berasal dari kualitas benih Yang memang kurang baik Karena yang sebagiannya itu masih normal Masih normal daunnya dan masih segar Seperti ini Karena kualitas benihnya lebih baik Seperti itu dan sebelumnya tidak terinfeksi oleh penyakit Yang disebabkan oleh bakteri ataupun fungisida Nah buat teman-teman Penanganan yang harus kita lakukan segera adalah Apabila terjadi gejala serangan seperti ini Jangan membiarkan kita harus segera memangkas cabang-cabang Daun yang terinfeksi dengan bakteri maupun jamur Seperti ini Nah kita akan memangkas seperti ini semua Dan setelah itu kita akan melakukan penyendalian secara fungisida dan bakterisida Nanti sebentar saya memberikan bahannya Kita akan memangkas dulu daun-daun yang terinfeksi oleh penyakit Maupun yang disebabkan oleh jamur maupun oleh bakteri Nah seperti ini Untuk lebih jelasnya Kita akan melakukan sekarang pengendalian secara kimiawi Tapi kita menggunakan sini bahan-bahan yang bukan yang beracun Ya seperti itu Baik sahabat semua Untuk mengendalikan gejala-gejala serangan Atau untuk mengendalikan gejala-gejala serangan penyakit maupun bakteri pada tanaman timun kita Ya bagi anda yang menanam di kekarangan Kalau ingin tanaman anda tetap sehat Ya gunakanlah jenis-jenis fungisida atau bakterisida secara alami Saya gunakan ini tidak berbahaya Ya aman bagi lingkungan Baik makhluk hidup Karena ini berasal dari bahan-bahan alami Tapi tetap kita membaca aturan pemakaian Ya biasanya hanya terjadi gejala iritasi apabila mengenai mata Nah bahan yang utama dari besisida ini adalah Tembaga oksid 50% setara dengan tembaga 50% Jadi memang fungisida dan bakterisida ini Ya digunakan untuk mengendalikan penyakit-penyakit Terutama pada tanaman kentang yang masih satu keluarga dengan tanaman timun Kemudian penyakit-penyakit lainnya yang terutama menyerang Pada tanaman daun Ya terutama busuk daun Kemudian cacar daun Ada juga penyakit busuk buah dan karat daun Ya seperti itu Dan ada juga Ini yang saya bilang tadi Bakteri santomonas Ya yang disebabkan oleh bakteri Nah untuk dosis penggunaan disini Anda bisa menggunakan dosis 1-2 gram per liter air Ya atau 1 sendok makan per tangki 15 liter yang kita gunakan seperti itu Nah usahakan penyemprotan dilakukan seminggu sekali dan Mulai dilakukan pada saat tanaman sudah memasuki umur pembungaan atau pembuahan Nah kita tambahkan karena air yang saya siapkan hanya 5 liter Di sini saya hanya menggunakan setengah sendok makan Seperti ini Ya Nah bagi teman-teman yang ingin mengetahui jenis produk ini Silahkan hubungi layanan kami Mohon maaf produk kami samarkan Karena kami tidak mempromosikan produk tertentu Langsung kita aplikasikan Terima kasih telah menonton Nah setelah proses aplikasi kita lakukan Bisa kita memangkas masih ada sisa-sisa daun yang tertinggal seperti ini Nah kemudian tunas-tunas air yang keluar dari batang itu kita harus pangkas seperti ini Cabang-cabang air tunas air ini bisa kita pangkas sampai di posisi bunga seperti ini Tabat pencipta tanaman Selanjutnya lakukan proses pemupukan yang mengandung unsur kalium Kalium dan P yang sangat tinggi Untuk memperbaiki kembali kualitas buah dan memperbaiki pertumbuhan tanaman kita Nah bagaimanakah proses-proses selanjutan dari tanaman timun kita ini Tunggu update video saya part 5 pada video selanjutnya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencinta tanaman Salam silatura Salam silatura Salam silatura Salam silatura Salam serta Salam silatura Terima kasih.